KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum Sebagaimana diberikan di atas Makamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait Berkenaan dengan kewenangan makamah Tidak beralasan menurut hukum 2. Makamah berwenang memeriksa dan mengadil permohonan aku 3. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait Berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon Tidak beralasan menurut hukum 4. Pemohon mempunyai kedudukan hukum Untuk mengajukan permohonan aku Dengan menyimpangi syarat formil pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016 5. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Tidak beralasan menurut hukum 6. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait Berkenaan dengan permohonan-pemohon kabur Tidak beralasan menurut hukum 7. Permohonan-pemohon beralasan menurut hukum Untuk sebagian Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya Amar putusan Mengadili Dalam eksepsi Menolak Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan permohonan-pemohon untuk sebagian 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rai Jua Nomor 342-HK.03.1-Datar-KPT-5320-KPU-Datar-KAP-12-2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rai Jua Tahun 2020 Bertanggal 16 Desember 2020 3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan calon nomor urut 2 Orient Patriot Riu Kore dan Tobias Uli Dari Kepersertaan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Rai Jua Tahun 2020 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rai Jua Nomor 152-HK.03.1-Datar-KPT-5320-KPU-Datar-KAP-9-2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rai Jua Tahun 2020 Bertanggal 23 Desember 2020 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rai Jua Nomor 153-HK.03.1-Datar-KPT-5320-KPU-Datar-KAP-9-2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rai Jua Tahun 2020 Bertanggal 24 September 2020 Sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 Orient Patriot Ribukore dan Tobias Uli 5. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rai Jua Nomor 25 Garis Miring HK-03.1-Datar-KPT-5420-KPU-Datar-KAP-2021 1. Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rai Jua Tahun 2020 Bertanggal 23 Januari 2020 6. Memerintahkan Termohon Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebupaten Sabu Rai Jua Tahun 2020 Dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Niko Demus M. Rihi Heke MSI Dan Yohanis Uli Kale Dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Isnyur Taken Raja Pono MSI Dan Herman Hegi Raja Habah MSI 7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang Dimaksud harus sudah dilakukan dalam tengah waktu 60 hari kerja Sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang Tanpa harus melaporkan kepada mahkamah 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rai Jua Dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rai Jua Dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Beserta jajarannya Khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Rai Jua Untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rai Jua Sesuai dengan kewenangannya 11. Menolak permohonan-pemohon untuk selain dan selebihnya Terima kasih telah menonton!